4. Bahaya Makan Mie Instan Setiap Hari Mie instan sangat populer di Indonesia, bahkan tak jarang ada orang yang memakan mie instan setiap hari untuk asupan makanan. Sebenarnya makan mie instan boleh saja, asalkan tidak dijadikan kebiasaan setiap hari. Mie instan merupakan makanan cepat saji yang memiliki kandungan nutrisi yang tidak selengkap makanan sehat. Apakah ada bahaya jika makan mie instan setiap hari? Berikut adalah 4 bahaya makan mie instan setiap hari. Yang pertama, memicu arteoklerosis. Mie instan juga mengandung lemak trans. Lemak ini meningkatkan kadar koleserot jahat dalam darah, yang dapat menyebabkan risiko penumpukan atau tersumbatnya pembuluh darah. Ini biasanya disebut arteoklerosis. Penyakit ini bisa memicu penyakit karyovaskular seperti hipertensi, serangan jantung, dan serangan struk. 2. Berat badan tak terkontrol Nutrisi dalam mie tidak menyediakan cukup kalori yang diperlukan untuk semua aktivitas tubuh. Oleh karena itu, Anda sering makan mie instan bisa memicu kelebihan beban karbohidrat dan lemak, dengan mudah menyebabkan Anda kehilangan kontrol berat badan. 3. Kekurangan nutrisi Menurut banyak penelitian ilmiah, bahan utama mie instan adalah tepung, terigu, dan lemak, sehingga tidak akan dapat memenuhi jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, sering memakan mie instan terus-menerus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kekurangan nutrisi. Yang terakhir, memicu batu ginja Mie instan biasanya mengandung banyak garam, yang membuatnya mudah membentuk batu ginja dalam tubuh. Selain ditukan wanfosfat dalam mie instan, baik untuk tubuh Anda tetapi mudah untuk membuat tulang Anda terkikis. Itulah 4 bahaya makan mie instan setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!